Dengan rasa kecewa, Helvi Yusnani, 44 tahun, menuju kebangunan rumahnya yang berada di perumahan Bukit Taman Sari nomor 11, Payamagismeral Karimun, yang kini dianggap bermasalah oleh pihak bank. Helvi mengawali kisah kredit rumahnya yang dibelinya dengan cara takeover pada tahun 2018. Di tahun-tahun pertama, Helvi membayar angsuran pokok senilai 2,7 juta rupiah lebih. Namun di akhir tahun 2022 ini, pihak bank melayangkan tagihan sebesar 5 juta rupiah lebih. Menurut Helvi, pihak bank menyatakan kalau tagihan tersebut harus dipenuhi debitur sesuai kenaikan suku bunga sebesar 13,5 persen. Helvi mengaku dirinya tidak pernah membayar angsuran lebih dari 3 juta rupiah setiap bulannya. Namun Helvi heran, pihak bank mengaku kalau dirinya membayar angsuran senilai 3,5 juta rupiah per bulannya. Berarti kalian di sini sudah pemerasan, sudah penekanan, sudah penipuan. Kakak gak mau di seperti ini kan? Terus apa kata mereka? Kami kan gak nipu. Ini kak, kami sesuai dengan fakta. Kakak setor 3 pulannya 3,5 juta rupiah. Tidak pernah kakak setor 3,5 juta rupiah. Kakak tetap setor 3 juta, tidak pernah lebih. Terkait permasalahan tersebut, Ronald, staf bank BNI, Tenjung Balai Karimun, menjelaskan, Jika Helvi merasa keberatan, dipersilakan datang ke kantor BNI untuk mendapat penjelasan. Saya juga ada kapasitas yang tidak dapat disampaikan. Karena kawinan itu berada di manajemen kita. Kalau ingin tahu lebih lanjut, mungkin dari awak media boleh datang, tapi dengan satu syarat, bawa yang bersangkutan untuk ke kantor mengklarifikasi tentang hal ini. Karena kapasitasnya tidak ada hak untuk menjelaskan terkait tentang persoalan kredit si debitor. Terkait penjelasan pihak bank ini, Helvi mengaku bersedia mendatangi kantor BNI jika dirinya dihubungi secara resmi oleh pihak bank. Dari Karimun Iwan Mohan, AINews, melaporkan. Pakaman ini.